Pasar SSD Indonesia semakin rame, bre. Brand baru muncul lagi, tapi kali ini brandnya agak berbeda dengan yang lainnya. Apa bedanya? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech & Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech & Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Siapa yang bisa nyebutin brand-brand SSD baru yang ada di Indonesia? Rex 7, Midas Force, Kyo, Freon, dan ada banyak banget lainnya. Nah, salah satu hal yang saya perhatikan dari brand-brand tadi adalah, bukan tentang kualitasnya karena memang bervariasi gitu ya, tapi lebih tentang brandnya sendiri yang rata-rata itu hanya menjual produknya di Indonesia. Saya udah coba cari di marketplace luar. Kalau nggak percaya, coba buka Amazon aja kali ya. Terus coba deh di sana cari satu-satu brand-brand SSD yang ada di Indonesia. Sebagian besar atau seinget saya malah nggak ada yang muncul di sana. Tapi kalau dicari di Tokopedia, muncul semuanya. Berarti brand-brand tadi memang memfokuskan jualannya hanya di Indonesia. Nah, kali ini satu brand yang beda dari yang lain, bre. Namanya adalah Fansiang. Ini saya pertama kali baca, salah baca lu ini ya. Waktu saya cek di Tokopedia, dia udah punya official store. Tapi yang lebih mengagetkan lagi, waktu saya cek di Amazon, ternyata ada lu dia. Dan waktu saya googling, muncul website resminya. Dimana di sana tertulis bahwa Fansiang Technology udah memasuki industri storage sejak 2005. Dan dengan melihat perkembangan brand SSD yang begitu masifnya kayak sekarang, ya nggak aneh sih profilnya. Tinggal gimana kualitasnya? Karena kalau kita lihat dari website-nya, di situ produknya nggak cuma satu, bre. SSD-nya. Tahun 2023 kemarin, dalam satu tahun, full. Setiap, hampir setiap hari minggu, kita udah menyiksa SSD sampai mati. Dari berbagai macam brand. Ada puluhan brand yang udah kita siksa tahun lalu. Dan di sana kita bisa ambil satu benang merah gitu ya. Bahwa ternyata kualitas dan endurance suatu SSD tidak berhubungan dengan brand-nya. Ada banyak brand senior yang ternyata mengecewakan, tapi nggak sedikit juga brand baru yang ternyata di luar dugaan. Nah, kira-kira gimana dengan si Fansiang ini? Yang saya tes kali ini adalah SSD portable dari Fansiang, tipenya PS160. Tapi bukan SSD portable biasa. Karena di sini dia punya fitur fingerprint, bre. Jadi di sini ada sensor untuk fingerprint-nya. Cangeh ya. Untuk hitungan brand baru, mereka ngeluarin produk yang lumayan menarik loh ini. Di official store Fansiang, harga PS160 ini 900 ribuan untuk kapasitas 500 GB. Dari speknya tertulis menggunakan interface USB 3.2 Gen 2, tapi speed-nya yang tercantum hanya 6 GB per second atau kurang lebih 500an MB per second. Yang berarti itu adalah speed maksimum dari USB 3.2 Gen 1. Atau setara dengan kecepatan SSD SATA. Fitur tambahannya adalah fingerprint sensor. Dan SSD ini punya garansi resmi 5 tahun. Kemana klaimnya? Ya biar aman langsung ke official store-nya aja kalau terjadi sesuatu. Build quality-nya benar-benar solid dan terasa berat. Kabel yang disertakan adalah kabel USB-C to USB-C yang ada adapter USB-A-nya. Jadi nggak usah takut dengan compatibility karena pasti bisa dipakai di semua sistem. Sekarang kita lihat aktual performance-nya. Untuk setup awal, kita perlu menginstall program Fansiang-nya dulu. Fungsi software-nya ternyata ada banyak. Salah satunya bisa untuk mengatur one-click backup. Dengan satu klik otomatis akan meng-copy data folder tertentu dari PC kita ke SSD atau sebaliknya. Pengaturan password dan sidik jari juga kita lakukan di sini. Total ada 10 sidik jari yang bisa disimpan di Fansiang PS160 ini. Setelah password dan sidik jarinya tersimpan, berikutnya dicolok kemanapun tinggal scan sidik jari aja. Nggak perlu install program-nya berkali-kali. Yang unik, setiap kali SSD ini dicolokin ke sistem, entah PC, laptop, atau yang lain. Yang muncul adalah satu partisi 500MB yang isinya folder installer untuk PC, Mac, dan Android. Sama ada manualnya. Kalau sistem keamanan tadi udah aktif, kita tinggal scan fingerprint. Maka partisi yang berisi installer tadi langsung nutup dan kita langsung masuk ke sistem penyimpanan. Jadi tanpa masukin fingerprint atau password, yang bisa diakses hanya partisi yang isinya program installer. List data kita tidak kelihatan sama sekali. Jadi kalau kamu memang butuh keamanan ekstra untuk penyimpanan data, Fansiang PS160 ini bukan hanya datanya tidak bisa diakses sama orang yang tidak terdaftar, tapi juga mereka nggak bisa ngelihat data apa aja yang ada di dalamnya. Mantep banget nggak tuh? Kecepatan maksimum read dan write ternyata sedikit lebih tinggi dari spek, di mana read aktual maksimum 559MB per second dan write-nya 508MB per second. Dan speed tertinggi ini bisa tercapai untuk read-nya setelah 1MB, kemudian untuk write-nya bisa tercapai setelah 512KB. Dan selebihnya, stabil terus, bre. Untuk latency, Fansiang PS160 mencatat waktu 167 microsecond untuk read dan 97 microsecond untuk write. Saya nggak punya SSD lain yang sekelas, tapi angka latency ini terhitung cukup bagus, karena kalau dibandingin sama QMD10 yang bandwidth-nya 10GB per second, Fansiang PS160 ini punya latency read yang sedikit lebih rendah, walaupun write-nya tidak secepat QMD10. Tapi sekali lagi, bandwidth-nya beda, 10 sama 6GB, bre. Kemudian terakhir untuk aktual performance, mengkopi data satu folder berukuran 87GB yang isinya beraneka ragam file besar dan kecil, transfernya bisa diselesaikan dalam waktu 263 detik atau 4 menit 23 detik. Dengan temperatur maksimum terukur hanya di kisaran 50 derajat Celcius. Itu dia tadi, Fansiang PS160. Brand baru yang bukan hanya jualan di Indonesia, tapi juga di pasar global. Dan produk pertama yang saya tes ini, portable SSD yang bener-bener kalau dari build-nya dipegang aja, dia kelihatan mewah gitu ya. Ditambah lagi ada ini-ini tadi, fingerprint sensor, bre, yang bisa berfungsi dengan baik juga. Secara harga, positioning-nya juga udah bagus banget, karena kalau kita bicara tentang speed, memang benar ada banyak SSD portable lain yang speed-nya lebih kencang dari ini, tapi harganya juga lebih mahal. Biasanya SSD portable itu ngasih label speed-nya 10GB atau 20GB per second, tapi ya tadi, harganya semakin tinggi, speed-nya juga semakin mahal. Jadi kalau kita bicara tentang harga, Fansiang PS160 ini ya udah pas dengan speed yang kita dapat. Tapi di sini, kita bukan hanya dapat speed, melainkan dapat tambahan fitur security berupa fingerprint sensor. Kalau kamu tertarik, langsung cek aja link-nya ada di bawah.